Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab LCMA DBMSS atau yang lebih akrab dengan panggilan Habib Rizik adalah ulama yang lahir di Jakarta 24 Agustus 1965 Beliau adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin dan pendiri organisasi FPI Habib Rizik adalah anak lima dari lima bersaudara dari pasangan Habib Hussein bin Muhammad Shihab dan Syarifah Siddah al-Atos keturunan Hadromi Ayahnya Habib Hussein bin Muhammad lahir sekitar tahun 1920-an adalah salah seorang pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang dididikan bersama teman-temannya pada tahun 1937 Ayah beliau wafat pada tahun 1966 saat Habib Rizik berusia 11 bulan sehingga sejak saat itu beliau hanya diasuh oleh ibunya yaitu Syarifah Siddah dan tidak dididik di pesantren baru setelah berusia 4 tahun ia mulai rajin mengaji di masjid-masjid dekat rumahnya Habib Rizik adalah seorang Habib atau Syed dengan klan Syihab yang merujuk pada Syihabuddin A'al bin Syah yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Syedina Ali bin Abi Talib melalui Imam Ahmad Al-Muhajir sementara itu istrinya yang bernama Syarifah Fadlun juga merupakan keluarga Syed dari klan A'al bin Yahya Habib Rizik merupakan lulusan program sarjana jurusan studi agama Islam Fikih dan Usul Fikih dari King South University dengan predikat Kumlaut lulusan program pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia dan meraih gelar Master of Arts atau MA bidang syariah pada tahun 2008 di Universitas Malaya selanjutnya tahun 2012 melanjutkan doktor dalam program dakwah dan manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia beliau juga seseorang yang gemar menulis beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam Tahun 2011 Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah Tahun 2012 Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahimungkar dan beberapa buku Kumpulan Solawat pada tanggal 19 Maret 2009 Habib Rizik dinobatkan oleh Sultan Sulu sebagai mufti agung Kesultanan Sulu Darul Islam dengan gelar Datu Paduka Maulana Syari Sulu yang disikat DPMSS dan berikut adalah silsilah keturunan beliau hingga Rasulullah yang disampaikan oleh beliau sendiri pada salah satu agenda ceramah bahkan beserta bukti ilmiahnya namun kami merangkumnya dalam video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 dan begitulah silsilah keturunan Al-Habib Rizik Syihab hingga Baginda Nabi Muhammad S.A.W tetap menjunjung tinggi kehormatan para habaib di Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh